Kita akan lanjutkan pertemuan tentang kehamilan tadi, tentang prenatal tadi. Kita lanjutkan slide kita mengenai lanjutan dari apa yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Masih bersama saya Ibu Sitihania, silahkan Anda perhatikan modul yang sudah ada ataupun Anda perhatikan terus slide yang akan saya sampaikan. Perubahan yang terjadi pada kehamilan bisa berkisar antara perubahan fungsi endokrin, pertumbuhan placenta yang berfungsi endokrin, kebutuhan metabolisme meningkat karena pertumbuhan janin. Jadi, kenapa ibu hamil itu kadang ada yang moodnya tidak stabil dan lain sebagainya, kemudian hormon-hormonnya berubah, kemudian ibu itu tercenderung banyak berkeringat, itu semua karena perubahan yang terjadi pada ibu hamil. Pada alat genitalia ibu, uterus akan semakin membesar dengan peningkatan dari 6 cm panjangnya menjadi 32 cm, dinding lebih cenderung menebal, janin akan mulai terisi, placenta, dan 1000 ml air ketuban. Jadi, isi kandungan tadi, kenapa bisa membesar sebegian rupa sehingga karena ada janin, placenta, dan air ketuban. Berat bisa meningkat 20 kali lipat, di mana sebelum usia kehamilan itu 50 gram menjadi 1000 gram. Terapa seperti buah berhijau halus, ini yang tadi kita sebut tanda hegar. Kapasitas juga meningkat 500 kali lipat, di mana kapasitasnya semula 2 ml menjadi 1000 ml. Cirkulasi darah juga meningkat dari 20 ml per menit menjadi 500 sampai 750 ml per menit. Di dalam vagina, karena adanya pelebaran vaskularisasi pembuluh darah, ini akan termuncul tanda cepik, yaitu pelebaran pembuluh darah sehingga pembuluh darah akan kebiruan, menyebabkan area vagina menjadi lebih kehitaman atau kebiruan. Kemudian, ada tanda leukore, leukore yaitu keputihan. Jadi, karena tubuh merespon seperti benda asing, jadi tubuh akan mengeluarkan sel darah putih, menyebabkan ibu tersebut merasa seperti keputihan, lebih lembab. Dan ini perlu penggantian celahan dalam yang sering. Servik menjadi lunak, pada primipara atau nulipara, servik akan terapap bulat, halus dan menonjol. Ovarium, karena adanya regresi korpus luteum dan tidak aktif, maka ovarium akan menjadi inaktif. Payudara akan terlihat semakin membesar dan terjadi hiperpigmentasi. Nah, Anda bisa memahami tentang perubahan sistem endokrin yang berlangsung, di mana dengan adanya peningkatan estrogen dan peningkatan progesteron yang semula meningkat kemudian diambil alih oleh placenta, maka pada saat placenta terbentuk, dia akan menurun. HCG akan meningkat, hormon koreonik gonadotropin, pada usia kehamilan trimester 1 di pertengahan. Hormon placenta laktogen juga akan mulai terbentuk. FSH dan LH yang semula berfungsi pada siklus menstruasi ini akan dihambat oleh pembentukan estrogen dan progesteron pada placenta. Prolaktin ini untuk penyiapan produksi asi akan meningkat. Growth hormone ini untuk meningkatkan pertumbuhan janin. TSH dan ACTH produksinya meningkat, diikuti oleh pembesaran kelenjar tiroid, tetapi fungsinya normal. Dengan adanya pembesaran kelenjar tiroid, maka insulin akan menurun dan hormon paratormon juga akan menurun. Perubahan sistem kardiofaskuler Sebelum hamil, kardial output mungkin sama atau masih normal, tetapi akan meningkat 50% saat hamil. Kemudian volume plasma juga dari 2.600 menjadi 3.600. Volume darah yang semula 4.000 ml menjadi 5.250 ml. Erythrosid juga kalau Anda lihat di sini meningkat sedikit. Leukosid meningkat sangat tajam, di mana ibu kelihatan tadi, leukorid atau keputihan. Total protein ini justru akan menurun. Perubahan sistem respirasi Pengaruh progesteron atau kebutuhan metabolisme yang meningkat menyebabkan ibu seperti terengah-engah karena mengalami hiperventilasi. O2 yang dikonsumsi meningkat 20% karena untuk ibu dan janin. Terbatasnya gerakan diafragma menimbulkan ibu sesak nafas seiring dengan besarnya usia kehamilan. Jadi, semakin besar usia kehamilan, maka diafragma akan terdesak ke atas sehingga ibu merasakan sesak nafas. Kapasitas paru akan menurun 5% karena elevasi dari diafragma tadi. Pada urinaria, sistem urinaria, kecepatan filtrasi bromelurus dan darah renal akan meningkat 50%. Ibu diikuti oleh tanda-tanda hipermiksi atau sering kencing karena penekanan pembesaran uterus. Total cairan meningkat sampai 7,5 liter. Dan perubahan pada sistem ini akan dipengaruhi oleh aktivitas estrogen dan progesteron, tekanan uterus, peningkatan volume darah, dan pengaruh bentuk tubuh. Perubahan pada sistem gastrointestinal, ini bisa kita lihat, ibu akan mengalami rasa tidak enak di ulu hati karena perubahan posisi lambung maupun reflux. Jadi, semakin besar uterusnya akan menekan lambung sehingga kapasitas lambung menjadi semakin sedikit. Produksi asam lambung akan menurun, mual muntah mungkin akan dialami ibu hamil. Bisa jadi karena pengaruhnya peningkatan HCG ataupun karena riwayat gastritis yang dialami oleh ibu. Hemoruit bisa saja terjadi, ini karena tekanan venosa, di mana ibu yang kurang serat ataupun ibu yang jarang beraktivitas, ini menyebabkan tekanan venosa meningkat sehingga ibu mengalami hemoruit. Konstipasi karena efek hormon progesterol dan hipersalivasi akibat peningkatan estrogen. Jadi, hipersalivasi ini terjadi seperti ibu terasa ingin meludah terus-menerus karena produksi salivanya meningkat. Perubahan metabolisme Protein ibu 500mg, janin 500mg. Dengan penambahan janin yang 500mg ini menyebabkan ibu mengalami peningkatan metabolisme protein. Karbohidrat dan lemak ini juga akan mengalami perubahan metabolisme mineral karena kebutuhan zat besinya meningkat. Perubahan asam basa Hiperventilasi membuat alkalosis respiratorik yang dapat dikompensasi oleh bikarbonat plasma. pH plasma meningkat 7,46 sampai 7,45. Perubahan yang terjadi pada trimester, dari satu trimester ke semester lainnya. Trimester 1 Ibu akan mengalami bentuk tubuh yang semakin melebar, payudara yang semakin kencang. Seperti yang saya sebutkan, ibu jadi sering berkemah, berkemih, mengalami kelelahan, mual dan muntah. Kondisi psikis ibu juga mengalami tingkat kebukaan yang sangat tinggi, hipersalivasi dan kebutuhan. Pada trimester 2, bisa saja ibu mengalami hiperpigmentasi atau semakin menghitamnya atau semakin coklatnya, perubahan warna kulit berkaitan dari hiperpigmentasi tadi, hormon melanocitnya. Eritema pada palmaris, jadi kemerahan pada tangan, permukaan tangan. Postural hypotension, atau ibu merasa berkunang-kunang akibat perubahan posisi dari berdiri ke duduk atau dari duduk ke berdiri. Pada trimester 3, ini sebenarnya ibu sudah mulai beradaptasi. Tapi karena kandungan yang semakin membesar, maka semakin tuanya usia kehamilan dan semakin membesarnya bayi yang ada di dalam kandungan, ibu cenderung mengalami sesak nafas, kesulitan tidur, karena tekanan tadi bisa jadi sesak nafas itu menyebabkan kurang tidur atau hiperpigmentasi yang menyebabkan ibu bolak-bolak kamar mandi sehingga mengalami susah tidur. Kontraksi terjadi, kram tungkai, ibu mengalami kram, bisa jadi ibu mengalami edem atau bengkak di kaki. Kecemasan meningkat karena khawatir kandungannya nanti seperti apa, kelahirannya akan normal atau tidak, atau bisa jadi ibu karena mimpi buruk karena takut terjadi apa-apa pada kehamilannya. Dan ibu merasa tidak nyaman karena penekanan di perineum. Baik, itu tadi slide saya tentang prenatal. Silahkan Anda bisa mengerjakan materi dan kuis seperti yang sudah saya lambirkan di skalsa. Silahkan dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih ketemu lagi dengan saya di slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh